Banyak yang masih salah teknik dalam mengelas besi yang tipis Akibatnya seperti ini guys Besinya meleleh, berlubang, atau bahasa Jawa Timurnya bolong Berikut ya tips dari saya Tapi saya sama-sama belajar ya Saya bukan untuk menggurui tekniknya dengan gerakan seperti ini ya guys ya Memang terlihat mudah kalau ngomong Kalau praktek ya sulit-sulit gimana gitu Tapi pelan-pelan selama kita tidak menyerah Selama kita tetap mau berusaha Pasti bisa, pasti bisa Kita harus terus jangan menyerah Usaha dan doa harus beriringan BTW disini saya menggunakan mesin last APR Tipe AP38 ya Yang double blower Memang kalau menggunakan mesin last yang bagus Hasilnya juga lebih bagus dan lebih mudah Untuk pelan-pelan